selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemenganasih lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok terakhir minggu ini dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang hari ini semuanya naik signifikan yang pertama indi, kedua adro, ketiga ptba, keempat itmg, kelima untr, keenam doit, dan ketujuh harum kita langsung saja ke indeks indeks hari ini cukup bagus dan akhirnya indeks tutup di atas 6.100 dan hari ini tutupnya di 6.137 naik 1,78% transaksi hari ini ada di 11,3 triliun asing hari ini net buy di 711 miliar cukup signifikan ya, kenaikan kita langsung saja ke technicalnya akhirnya ISK naik dan tutup di harga tertingginya hari ini bahkan lebih tinggi ya, ini belum update nih ISK hari ini kan dia tutupnya di 6.137, ini masih di 6.130 jadi menurut saya cukup bagus dan ISK terlihat juga kalau tutupnya di 6.137 dia tutup di harga tertinggi sidewaynya ini yang terbentuk dari April jadi 3 bulan ini harga tertingginya waktu itu di 11 Juni ada di 6.134 hari ini ISK tutup di 6.137 jadi dia membuat higher high baru peluangnya menurut saya cukup bagus ada peluang untuk compil break out apakah besok lanjut sepertinya masih bisa kalaupun koreksi ya semoga nggak false break out ya dia cuma retest 6.000 sekitaran ini ya dia retest ya di sekitaran 6.100 sampai 6.105 ini aja dia retest bisa seperti ini nanti ISK ya karena ISK cukup bagus dan dia akan naik lagi kalaupun bisa langsung naik ya siap-siap terdekat ISK menutup gap dulu di 6.254 nih dia harus menutup gap ini dulu terdekat kenaikan ISK jadi seperti itu untuk ISK apakah ISK bisa breakdown lagi dari 6.100 masih juga ada peluang tapi tipis kalau saya lihat paling dia retest ini aja kalaupun dia turun dia retest seperti ini aja paling ya dia retest trend lainnya ini ya di sekitaran 6.070 terus mantu lagi paling 1-2 hari di bawah dia naik lagi semoga seperti itu skenario ISK dan untuk besok sepertinya masih bisa lanjut rebound nah reboundnya hati-hati di sesi 2 bisa aja ada aksi profit taking nanti ISK membuat ekor dari atas ke bawah ya jadi tetap pasang trend stop saham-saham yang sudah dipegang dan sudah profit jangan sampai hilang profit gara-gara ISK berbalik arah jadi seperti itu ISK cukup bagus hari ini memang dia naiknya gap up tapi ya potensinya gap ini apakah akan ditutup kemungkinan ya bisa aja ditutup tapi kalau saya rasa dalam waktu dekat dia naik dulu lah dia uji dulu sekitaran 6.190 sampai 6.200 semoga minggu depan ke arah sana ya kalau naik ke 6.250 harus naik sekitar 2% ya ya semoga aja bisa untuk ISK indikator MCD sudah mau bantu golden cross lagi barcat di atas 0 juga terbentuk jadi saya rasa polong ISK masih bisa lanjut kita langsung saja kesalahan pertama ada indi yang hari ini naiknya cukup signifikan akhirnya sambatubara naik ya setelah berbulan-bulan ditunggu apalagi yang beli dari darah bawah ya sekarang sudah mulai menikmati ya yang beli-beli dekat support sekarang menikmat indi hari ini naik 1 naik 8,81% ke harga 1.420 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy indi hari ini juga di broker semarinya di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical indi akhirnya breakout dari 1.390 sampai 1.400 dan juga dia breakout area base nya ini area base nya itu resistenya memang di 1.360 tapi untuk konfirmasi melihat history sebelumnya ya memang 1.400 lebih aman dan indi juga setelah turun breakdown dari 1.400 dia sudah 2 kali mencoba breakout namun terus gagal karena memang mungkin momentumnya belum pas juga ya bulan Juni kemarin karena ya ISG masih tertekan lihat koneksi lagi akhirnya dia breakout dan ISG di atas 6.130 jadi kalau saya lihat peluang indi tetap akan lanjut target selanjutnya 1.500 sampai 1.555 dan juga indi breakout dengan volume dan breakout EMA 200 garis merah ini dan apakah bisa spekulasi buy untuk buy on breakout kalau mau coba ya tapi ya harus disiplin cut loss cut loss saja kalau jepol 1.390 bisa cut loss di 1.360 atau di 1.370 itu dengan kerugian sekitar 3.2% target profit terdekat 1.500 6.27% dan 1.550 sekitar 9.6% kalau market tetap bertahan di 6.100 ini bakal lanjut kalaupun koreksi dia paling retest retest saja 1.400 sampai 1.390 ini di retest terus mantul lagi jadi seperti itu tapi ini disclaimer on bisa saja tidak sesuai jalannya dengan analisa saya jadi jangan ditelan mentah-mentah silahkan dianalisa kembali kalau cocok dengan analisa bapak ibu ya boleh dipakai jadi seperti itu indy juga cukup bagus sudah kembali ke dulunya itu support sideway nya ya di 1.400 jadi pelan-pelan arahnya ke atas untuk indy kita langsung saja kesam kedua ada adro yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 7.66% ke harga 1.335 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan juga kalau dilihat dari brokos sama harinya adro diakumulasi kita langsung saja ke technical secara technical akhirnya juga adro breakout dari resistant area base nya 1.250 dan hari ini juga dia breakout dari resistant minor 1.300 kemana peluangnya untuk adro tetap arahnya 1.400 target dan ini terlihat ini bisa double bottom jangan salah dan satunya ini dia breakout cukup menarik kan bagi yang sudah pegang dari bawah apalagi dari 1.200 hot aja akhirnya sam-sam batubara manggung hari ini dan adro bagaimana bisa lanjut sepertinya masih bisa dan sekarang adro itu supportnya ada di 1.300 jadi selama adro itu bertahan di atas 1.300 aman kalau dia jebo 1.300 mending profit taking bagi yang sudah punya dari bawah apalagi yang beli dari 1.260 atau beli tadi di harga 1.280 kalau jebol 1.300 TP dulu buyback sekalian di bawah apakah bisa adro ke bawah lagi kalau dengan kondisi seperti ini ISG di atas 6.100 ya kecil kemungkinan kalau dia turun sampai 1.250 lagi ya mentok-mentok 1.300 kalaupun offset sedikit ya ke 1.280 1.290 dia mantul lagi target saya kalau gak minggu ini ya minggu depan 1.400 kenaikan adro tapi ini disclaimer on ya sesuaikan dengan trading plan masing-masing jadi seperti itu untuk adro indikator MCD membentuk golden cross mengarah ke atas barcat di atas 0 juga hari ini terbentuk cukup tinggi volume meningkat yang signifikan jadi bisa dikatakan ini compim dia breakout karena volume-nya meningkat ya kalaupun ada koreksi ya dia paling retrace atau test supportnya 1.300 seperti itu untuk adro yang ketinggalan mending buy on weakness jaga aja di 1.310 1.305 atau 1.315 ini cut loss kalau turun dari 1.280 bisa cut loss di 1.275 kalau saya cut loss aja di 1.275 jadi seperti itu untuk adro kita langsung saja kesam ketiga ada PTBA yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 5,63% ke harga 2.250 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya PTBA diakumulasi kita langsung saja ke technical secara technical akhirnya PTBA breakout dari pola volume-nya atau downtrend-nya ini dan tutupnya di atas 2.250 jadi ini menarik menurut saya karena indikator MSCD juga membentuk bullish diaper gain indikator naik sahamnya turun ya harga sahamnya dan target selanjutnya PTBA uji resistennya 2.370 sampai 2.400 ini akan diuji jadi target kenaikannya masih cukup tinggi ya terdekatnya aja dulu 2.380 sampai 2.400 itu 7% apalagi sampai 2.500 itu 11% dan menurut saya cukup aman PTBA sudah break out tinggal tunggu dia retest dulu supportnya ini kalaupun yang mau coba spekulasi ini masih kecil cut lossnya cut loss saja kalau jebol 2.180 bisa cut loss di 2.160 atau 2.165 atau disesuaikan dengan profit resiko masih-masih atau besok nawar aja siapa tahu dikasih koreksi sedikit ke 2.200 atau 2.230 buy tetap cut lossnya di 2.170 atau 2.160 target profit terdekat 2.380 sampai 2.400 ya nih anggap aja 2.400 sekitar 6.9% jadi risk rewardnya menarik ya cut lossnya tadi sekitaran 3.6% target profitnya tadi terdekatnya aja 6% jadi seperti itu untuk PTBA indikator MCD juga masih bagus masih mengarah ke atas membantu global cross dan PTBA hari ini juga break out dengan volume yang meningkat jadi yang pegang dari di bawah tetap hot selama PTBA ini di atas 2.180 bisa dipegang masih atau pasang train stop aja kalau mau take profit juga silahkan ya jadi seperti itu untuk PTBA kita langsung saja kesem keempat ada item G yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 7.16% ke harga 16.450 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blok kosamarinya ITMG diakumulasi kita langsung saja ke technical ITMG akhirnya membuat harga tertingginya semenjak Desember 2020 harga tertingginya Desember 2020 itu ada di 15.700 dan hari ini dia ke 16.450 jadi kalau dilihat target selanjutnya ini ya historis sebelumnya ya 18.000 range sideway memang ada resisten minor di 17.000 tapi kalau saya dengan sekondisi seperti ini saya akan targetkan dia ke 18.000 dan ini terlihat juga kan ITMG ini bukan pola KPN NEDAL bukan kalau ini kompim ya bakal rally targetnya pas-pas di sekitaran 25.500 oh bukan sini ya sini tarik sini 24.000 ini cukup menarik juga pas kebetulan disitu area-area kritikal sebelum dia mencoba break out tanggal 25 Maret 2019 dia turun dalam jadi cukup menarik juga dan kalau dilihat ini juga dia membentuk pola KPN adalah apa dia break out ya kalau sesuai teori ini 18.000 19.000 bisa ini kalau ditarik 18.000 sampai 19.000 target kenaikannya ITMG kalau dilihat juga market bagus harusnya ITMG lanjut kalaupun dia koreksi dia paling retest 15.000 jadi sekarang support ITMG itu 15.000 ini jadi support kuat yang harusnya tidak di break down kalaupun dia koreksi ya bisa retest saja retest untuk mantul lagi ke atasnya dan ITMG bisa dikatakan strong uptrend ini dia terus uptrend sempat membuat swing low barunya di sejarah 14.000 kemudian dia naik lagi nah seperti ini kenaikannya dia masih uptrend nih untuk ITMG kalau ditarik ini dari atas ini kan sama pergerakannya sekarang dia udah di dekat-dekat resisten trend line uptrendnya kalaupun koreksi ya bisa aja dia koreksi dulu mengarah seperti ini pergerakannya terus balu retest lagi naik gak bisa sampai sini nah kalaupun besok dia lanjut naik ya bisa juga sampai 13.000 langsung naik seperti itu juga bisa dan sekarang udah gak ideal kalau mau coba beli kalau mau coba disiplin cut loss cut loss mepet ya boleh-boleh aja kalau mau coba beli di 16.450 ini kalau dia jebol 16.000 cut loss ya boleh kalau gak mau cut loss ya bakal dibawa lebih dalam bisa ke 15.000 nih kalau dari harga sekarang misalnya buy cut lossnya di bawah 16.000 bisa cut loss di 15.825 itu sekitar 3,4% target profitnya 17.000 hampir sama 1 banding 1 ya risk rewardnya kalau tertarik ya boleh aja disiplin cut loss kalau gak dibawa lebih dalam nih kalau dia kembali ke 15.000 15.200 itu 6% jadi untuk balik ke atas juga perlu waktu mending cut aja dulu kalau dia turun dari 16.000 cut loss dan nanti back-back di bawah tapi ini disclaimer on ya itu cara saya atau strategi saya kalau mau coba beli saham-saham yang dipucuk tapi naiknya cukup signifikan dengan volume yang ada berpotensi untuk melanjutkan kenaikan cuman ya resikonya kalau gak sesuai ternyata dia koreksi ya saya akan cut loss untuk pass trade jadi seperti itu untuk ITMG kita langsung saja ke saham kelima ada UNTR yang hari ini naiknya cukup signifikan juga 5,64% berharga 20.125 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari brokos samarinya UNTR diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical UNTR akhirnya break out dan akhirnya tutup di atas 20.000 setelah area demandnya ini dia mantul ya di daerah 18.500 tapi apakah sudah aman belum kalau mau aman ya UNTR harus kembali dulu ke atas 21.000 jadi seperti itu untuk UNTR apakah bisa spekulasi buy kalau mau cut loss mepet cut loss ketat ya boleh saja cuman kalau mau lebih aman tunggu UNTR itu di atas kalian kalau sudah di atas 21.000 baru spekulasi buy jadi seperti itu untuk UNTR indikator MCD sudah membentuk golden cross berarti ini sinyalnya sudah bagus bar chart di atas 0 juga terbentuk volume meningkat dan harusnya besok masih bisa lanjut terdekat 25.000 sampai 21.000 seperti itu untuk UNTR kalau ditarik dari 18 Juni harga tertingginya dan di copy ke bawah ini ya dia sudah breakout cuman belum konfirmasi kalau saya konfirmasinya nunggu UNTR ini sudah di atas atau breakout 21.000 jadi seperti itu untuk besok masih ada peluang melanjutkan kenaikan ya terdekat 20.500 sampai 21.000 seperti itu kita langsung saja ke sum ke 6 ada doit yang hari ini juga naiknya cukup tinggi 5,19% ke harga 324 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sama harinya doit di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical doit hari ini cukup bagus juga karena dia bisa tutup di harga tertingginya maksudnya harga tertinggi dari area base-nya yang terbentuk dari 9 Juli ya 9 Juli itu kan mentok-mentok dia di 3.20 ini akhirnya dia tutupnya di 3.24 jadi peluang doit besok masih bisa lanjut target 3.30 dulu terdekat sampai ya kalau bisa 3.50 itu cukup bagus kalau ke 3.50 dia harus naik sekitar 26 poin harga sekarang ya harus naik 8% cukup tinggi juga ya Harnija dia naik 85% 7,81% tapi kalau yang mau coba spekulasi buy ini untuk doit ini cut loss saja kalau jebol ini dia di 3.08 bisa cut loss ini sekitar kerugian 4.86% tapi ini disclaimer on target profit terdekat tarik langsung saja ini 3.40 kalau saya saya tarik 3.40 jadi risk reward nya 1 banding 1 cut loss nya tadi di 3.08 5% dan target profit nya 3.45 5% juga ya kalau mau boleh kalau mau lebih aman ya tunggu doit ini di atas 3.50 biar benar-benar terjadi atau terbentuk pembalikan arah reversal jadi seperti itu untuk doit kita langsung saja kesam terakhir ada harum yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 6.91% ke harga 5.800 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat teori broker semarinya harum di akumulasi kita langsung saja ke technical secara technical harum akhirnya setelah koreksi 5.600 dia false break down setelah membuat candle anomaly atau doji dia melanjutkan penurunan tapi hari ini dia langsung rebound peluangnya harum besok dan minggu depan bakal lanjut target saya terdekat 6.150 dan bisa terbentuk ini nantinya double bottom ya di copy samping nah jadi seperti ini pergerakannya dan bakal lebih bagus kalau harum sudah di atas 6.150 ini ya di atas 6.200 lah kalau dia tutup di atas 6.200 harum bakal rally target selanjutnya 7.500 jadi harum sepertinya juga akan kembali melanjutkan uptrend ini dia sudah sideway dari maret jadi hampir 4 bulan dia sudah sideway ya tinggal momentum harusnya kalau gak minggu ini besok minggu depan dia mampu break out yaitu menjadi momentum untuk harum kembali reversal atau kembali melanjutkan kenaikan bullish jadi seperti itu untuk harum target terdekat dulu kalau mau coba spekulasi buy cut loss aja kalau jebol 5.600 ini lossnya di 5.380 dan target profitnya terdekat 6.150 atau 6.160 jadi risk rewardnya 1 banding 1 kalau tertarik ya boleh aja tapi ini disclaimer on dan harum ini juga menarik untuk disimpan jangka menengah 3 sampai 6 bulan bahkan setahun ke depan karena perusahaannya juga bagus jadi menurut saya ini salah satu juga yang menarik selain Adro PTBA ITMG di saham Batubara ya jadi seperti itu terima kasih bapak ibu yang sudah menonton kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga akan diulas kembali di malam harinya free konsultasi portofolio dan free group rekomendasi kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader errornya dua di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax